Kita ke informasi lain, pemirsa mantan pengidik KPK Robin 47 didakwa menerima suap total sebesar 11,5 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang terjerat kasus korupsi. Dari total suap tersebut, Robin menerima 3,6 miliar rupiah dari Ajis Syamsudin dan Aliza Gunado. Mantan pengidik KPK Stepanus Robin 47 hari ini menjalani sidang pembacaan surat dakwaan dalam kasus suap di pengadilan PIKOR Jakarta. Robin didakwa menerima suap mencapai total 11,5 miliar rupiah terkait sejumlah kasus yang ditangani KPK. Tidak sendiri, Robin didakwa menerima suap bersama pengacara Mas Kuruh Sain. Suap senilai belasan miliar tersebut diterima Robin dari lima pihak. Termasuk dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dan rekannya Aliza Gunado sebesar 3,6 miliar rupiah. Selain Aziz, Robin juga menerima suap dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, Wali Kota Cimahi A.J. Muhammad, Direktur PT. Tenjo Jaya Usman Effendi dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bahwa untuk mengurus kasus yang menyebabkan Aziz Syamsudin dan mantan Bupati Kutai Kartanegara, terdakwa dengan 100% telah menerima uang, dengan jumlah keseluruhan sekitar 3,99,887,000 rupiah, dan 36,000 dolar Amerika Serikat. wang tersebut kemudian terdakwa dengan 100% bagi, di mana terdakwa memperoleh 799,887,000 rupiah, sedangkan 100% memperoleh 2,300,000 rupiah dan 36,000 dolar Amerika Serikat. Meski pihak penasihat tukum menilai ada kejanggalan dalam dakwaan KPK, Robin tidak mengajukan eksepsi maupun peradilan. Tetapi karena Pak Robin 47 menghormati almamaternya ya, atau mantan almamaternya sekarang KPK, beliau merasa menyesal atas perbuatan-perbuatannya, sehingga Pak Robin menyampaikan kepada tim PH, tidak usah ajukan peradilan, tidak usah ajukan eksepsi. Meskipun kami sebagai PH memiliki keyakinan, ada hal-hal yang perlu kita kritisi dari penyidikan dan tuntutan KPK. Robin bekerja sebagai penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019. Terakhir, Robin bergabung dalam deputi bidang penyidikan KPK dengan jabatan spesialis penyidik muda. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Tomi Harugusumo, Rizky Julianto, iNews melaporkan.